Ratu Elizabeth Bowis Leon adalah permesuri Raja George VI dari Inggris, sampai kematian suaminya pada tahun 1952. Dia juga merupakan ibu dari Ratu Elizabeth II dan juga ibu dari Putri Margaret, Conte Snowdon. Dia populer di masyarakat dan mendapat julukan Smiling Duchess karena semangat dan kegigihannya dalam dukungan moralnya kepada publik Inggris selama Perang Dunia II. Dia adalah simbol kekuatan nasional dalam Perang Dunia II dan sekaligus menjadi perempuan paling berbahaya di Eropa pada Perang Dunia II. Sebagai ibu suri, dia mendukung pemerintahan putrinya Ratu Elizabeth II. Selain itu, dia terkenal karena berumur panjang. Dia meninggal di usianya yang ke-101 tahun pada tahun 2002. Teman-teman pasti penasarankan dengan kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Ibu suri Elizabeth terlahir sebagai Elizabeth Angela Marguerite Bowies Leon. Lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1900. Dia adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Claude Bowies Leon yang bergelalut Glamis, seorang bangsawan Skotlandia. Sedangkan ibunya bernama Cecil Cavendish-Benting, keturunan mantan Perdana Menteri Inggris William Cavendish-Benting dan Gubernur Jenderal India, Richard Wellesley. Elizabeth dibaptis pada tanggal 23 September tahun 1900 di gereja Olsen. Dia dan keluarganya tinggal di kastil Glamis, kastil warisan kakeknya di Skotlandia. Sejak usia 8 tahun, Elizabeth menerima pendidikan di rumah dan diasuh oleh pengasuhnya sebelum dia memulai pendidikan sekolah swastanya di London. Pada usianya yang ke-14 tahun, Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Rumah keluarganya kastil Glamis menjadi rumah sakit bagi para tentara yang terluka akibat perang. Meskipun dia terlalu muda untuk melayani sebagai perawat, namun dia tetap membantu orang tuanya dalam upaya mereka mendukung perang. Empat saudara laki-lakinya bertugas di ketentaraan. Kakak tertuanya, Fergus, tewas dalam pertempuran pada tahun 1915 dan kakak yang satunya lagi, yang bernama Michael, hilang dalam perang. Sejak kecil, Elizabeth dan saudara-saudaranya telah berteman baik dengan anak-anak Raja George V. Pada usia 18 tahun, Lady Elizabeth adalah wanita yang sangat menarik dan banyak pria muda tertarik padanya. Termasuk Pangeran Albert, yang biasa dipanggil dengan nama Bertie di lingkungan keluarganya, putra kedua Raja George V dengan istrinya Mary of T. Pangeran Albert diketahui sejak kecil menderita kesulitan berbicara, alias menderita gagap selama bertahun-tahun, yang menambah kegugupan dan rasa tidak nyamannya dalam mendekati Elizabeth. Pangeran Albert pun melamar Elizabeth pada tahun 1921. Tetapi Elizabeth menolaknya dengan alasan takut bahwa ia tidak akan pernah lagi bisa bebas berpikir, berbicara, dan bertindak seperti yang dia rasa harus dia lakukan. Ketika Albert memutuskan bahwa ia tidak akan menikahi orang lain selain Elizabeth, ibunya, Permesuri Mary, berkunjung ke Glamis untuk melihat sendiri gadis yang telah mencuri hati anaknya. Setelah bertemu, Mary menjadi yakin bahwa Elizabeth adalah gadis satu-satunya yang dapat membuat putranya Bertie bahagia. Tetapi meskipun demikian, ia tetap menolak untuk ikut campur. Ada yang mengatakan bahwa Elizabeth bermaksud menikahi kakak Bertie, yaitu Edward. Bahkan koran-koran menyebarkan gosip bahwa mereka telah bertunangan. Namun para sejarawan menyimpulkan bahwa ini semata-mata hanyalah laporan berita yang keliru. Berkat kegigihan, kesabaran, dan kegagumannya yang tak tergoyahkan terhadap pujaan hatinya, yaitu Elizabeth, akhirnya pangeran Albert telah memenangkan hati Elizabeth. Perjuangannya butuh waktu 2,5 tahun untuk mendapatkan hati Elizabeth. Akhirnya Elizabeth bersedia menikah dengan Bertie atau pangeran Albert. Meskipun ia sebenarnya masih ragu-ragu mengenai kehidupan di lingkungan kerajaan. Mereka menikah pada tanggal 26 April tahun 1923 di Westminster Abbey. Elizabeth meletakkan karangan bunganya di makam pahlawan tak dikenal dalam perjalanannya ke Abbey. Sebuah sikap yang sejak itu ditiru oleh setiap pengantin kerajaan. Meskipun mereka memilih untuk melakukannya dalam perjalanan kembali dari altar dan bukan menuju ke altar. Elizabeth kemudian dikenal sebagai Duchess of York. Mereka berbulan madu di Bolesden Lysi, sebuah rumah mewah di Surrey, dan kemudian pergi ke Skotlandia. Pada tahun 1926, pasangan ini memperoleh anak pertama mereka, yang diberi nama Elizabeth, yang kelak menjadi Ratu Elizabeth II. Seorang anak perempuan lainnya pun lahir dan diberi nama Margaret Rose, dilahirkan 4 tahun kemudian. Pasangan ini membangun kehidupan keluarga yang bahagia dan akrab dengan anak-anak mereka. Pada Januari tahun 1936, Raja George V meninggal dan pangeran Edward, Duke of Windsor, naik tata sebagai Raja Edward VIII. Edward jatuh cinta dengan Wally Simpson, seorang sosialita Amerika dan seorang janda yang sudah pernah bercerai dua kali. Disarankan bahwa, parlemen tidak akan menyetujui dia menikahi dengan seorang wanita yang dicerekan. Tetapi pada akhirnya, Edward lebih memilih turun tahta pada bulan Desember tahun 1936, dan menyerahkan tahtanya kepada adiknya pangeran Albert, yang sejatinya tidak mempunyai keinginan untuk menjadi Raja. Selain itu, dia mempunyai sedikit sekali persiapan untuk peranan itu. Albert naik tahta pada tanggal 11 Desember tahun 1936, dan secara resmi dinyatakan sebagai Raja pada tahun berikutnya. Ia mengambil nama George VI, dan dimahkotai pada tanggal 12 Mei tahun 1937. Dia sekarang resmi menjadi Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, dan wilayah Persemakmuran, dan juga Kaisar India. Dan Elizabeth pun sebagai permaisurinya. Ketika Edward, mantan Raja dan istrinya Wally Simpson diangkat menjadi Duke dan Duchess of Windsor, Elizabeth mendukung keputusan suaminya George VI untuk tidak memberikan gelar Her Royal Highness kepada Wally Simpson. Bahkan ia belakangan menyebut Sang Duchess of Windsor sebagai tanda kutip perempuan itu. Ratu Elizabeth tidak pernah berharap menjadi Ratu. Tetapi begitu itu terjadi, dia mendedikasikan hidupnya dan keluarganya untuk melayani bangsa, dan mendukung suaminya dalam tugas-tugas beratnya sebagai penguasa. Pada bulan Juni tahun 1939, Raja dan Permaisuri menjalani kunjungan ke Kanada dan Amerika Serikat. Dan ini adalah kali pertama seorang monarki yang berkuasa mengunjungi Amerika Utara atau Kanada. Setelah berkunjung ke Kanada, mereka juga berbelok sebentar ke Amerika Serikat, mengunjungi keluarga Roosevelt di Gedung Putih dan di tempat kediaman pribadi mereka di Lembah Hudson River. Pasangan kerajaan ini diterima oleh masyarakat Kanada dan Amerika Serikat dengan sangat antusias, dan sebagian besar menghapuskan sisa-sisa perasaan mereka selama ini. Di mana mereka berprasangka bahwa George VI dan istrinya Elizabeth adalah pengganti yang kurang layak bagi Edward VIII yang mempunyai karismatik. Elizabeth berkata kepada Perdana Menteri Kanada McKenzie, bahwa perjalanan ini telah membentuk citra kami dan merubah pandangan publik terhadap kami. Dilaporkan pasangan ini sering kembali berkunjung, baik dalam kunjungan resmi maupun pribadi. Ketika itu, seseorang yang dipandang sebagai pahlawan bagi rakyat Inggris dan publik Eropa Barat pada umumnya adalah Perdana Menteri Inggris, yaitu Winston Churchill, yang menjabat sejak tahun 1940 hingga tahun 1945. Kemudian menjabat lagi pada tahun 1951 hingga tahun 1955. Oleh Hitler, Churchill dianggap sebagai laki-laki yang paling berbahaya di Eropa. Namun ada sosok lagi yang mungkin luput dari pandangan internasional. Orang yang juga disebut Hitler sebagai perempuan yang paling berbahaya di Eropa. Ia adalah permaisuri Elizabeth, istri dari Raja George VI dari Inggris. Permaisuri Elizabeth yang kelak dikenal sebagai Ibu Suri Elizabeth Bowis Leon, tampaknya punya arti penting yang sama dengan Churchill bagi rakyat Inggris dan Eropa pada tahun-tahun genting perang. Pada Perang Dunia II, Elizabeth menjadi pendukung setia suaminya, yaitu Raja George VI yang lemah secara sikis, dan memiliki gangguan gagap ketika berbicara di depan publik. Untuk mempersiapkan suaminya sebagai figur pilar negara yang diputuhkan rakyat pada masa krisis, permaisuri Elizabeth menyewa seorang pengajar pidato, seorang terapis bahasa, dan aktor dari Australia yang bernama Lionel Georgie Lutz. Dengan setiap permaisuri Elizabeth selalu mendampingi suaminya dalam menjalankan setiap tahap sesi terapinya. Setelah beberapa lama melakukan pelatihan, Secara bertahap, kemampuan Albed berbicara di depan umum pun mulai membaik. Saat pecahnya Perang Dunia II, beberapa pejabat menyarankan agar Elizabeth dan anak-anaknya mengungsi ke Amerika Utara atau Kanada. Untuk ini, Ratu menjawab, Anak-anak tidak akan pergi kecuali saya pergi. Saya tidak akan pergi kecuali ayah mereka pergi. Dan Raja tidak akan meninggalkan negara dalam keadaan apapun. Dengan demikian, seluruh keluarga kerajaan berbagi bahaya dan kesulitan perang dengan seluruh rakyat Inggris. Ketika Perancis jatuh ke tangan Nazi pada bulan Juni tahun 1940, Sang Ratu mengirim pesan siaran kepada para wanita Perancis dalam bahasa mereka untuk mengungkapkan keprihatinan dan kesedihannya. Selain menjadi sosok di balik layar bagi suaminya, Elizabeth juga menyadari tugasnya dalam menjaga semangat rakyat Inggris. Pada tanggal 8 September tahun 1940, bom seberat 50 kg jatuh di halaman istana Buckingham. Beruntung bom tersebut tidak seketika meledak dan dapat ditanggulangi oleh otoritas keamanan. Namun lima hari kemudian, tepatnya pada tanggal 13 September tahun 1940, pagi hari saat Raja dan Ratu sedang minum teh, mereka dikejutkan oleh suara ledakan dan reruntuhan dari sisi timur istana. Tentara Jerman rupanya telah menjatuhkan lima peledak yang menghancurkan gerbang istana, kapel, dan sekitaran monumen Ratu Victoria yang menjadi simbol Imperium Inggris. Sang Raja dan Ratu, sekalipun terkejut luar biasa, kemudian mengunjungi reruntuhan itu. Dengan gaya bicara yang khas, Permesuri Elizabeth tidak terlihat gentar, malah melontarkan komentar, dengan begini saya dapat menatap langsung kepada rakyatku di London Timur. Dia berkata seperti itu ketika gerbang timur istana Buckingham telah meruntuhkan temboknya. Sepanjang perang, Permesuri Elizabeth dan suaminya Raja George VI mengunjungi daerah-daerah yang terkena bom parah di East End of London dan di tempat lain di negara itu. Mereka juga mengunjungi langsung pasukannya kadang-kadang di dekat medan pertempuran. Mereka juga mengunjungi rumah sakit dan pabrik-pabrik. Berkat sikap kepeduliannya ini membuat pasangan Raja dan Ratu ini mendapatkan popularitas besar dari rakyatnya. Mereka juga menjadi simbol keberanian dan ketabahan yang kuat bagi rakyat Inggris. Permesuri Elizabeth juga menderita kesedihan pribadi ketika keponakannya dan saudara Bungsu Raja terbunuh selama perang. Sepanjang hidupnya, Elizabeth menjunjung tinggi penampilannya di depan publik. Berbagai sumber media masa merekam bagaimana ia selalu tampak tersenyum. Untuk itu, dia mendapat julukan Smiling Duchess dan memiliki penampilan yang tepat untuk setiap acara. Salah satu pribadi yang berperan besar dalam kesuksesan penampilan Sang Ratu adalah perancang busananya, yaitu Norman Hartnell, yang merancang busana-busana paling necis pada zamannya. Penampilan seperti itu tidak dibuat tanpa alasan. Elizabeth memandang keluarga kerajaan sebagai kompas moral masyarakat. Oleh sebab itu, Sang Ratu harus menjaga semacam keseimbangan antara menjadi dekat dengan masyarakat dan menjadi elegan. Dalam periode perang, kualitas tersebut ditunjukkan oleh Elizabeth. Raja dan Ratu Inggris pada waktu itu menghindari kemewahan di tengah perang. Seperti yang dulu ditunjukkan Raja Louis XVI dari Perancis dan permaisurinya Mary Antoinette. Raja George VI dan permaisuri Elizabeth mengikuti aturan kupon jatah bahan pokok dan bahan kain yang berlaku bagi rakyat Inggris karena terjadi kelangkaan komoditas. Tetapi hal ini tidak membuat Elizabeth mati gaya. Dia bertindak sangat kreatif dengan topinya. Karena kain telah dibatasi dan Elizabeth mengikuti aturan pembatasan itu dengan baik, satu-satunya aksesoris yang dapat menjadi objek ekspresi perempuan adalah topi. Elizabeth membuat ornamen-ornamen khas perang seperti sayap dari simbol angkatan udara Inggris dan simbol imperium. Ini menjadi salah satu penyemangat rakyat di tengah perang. Karena alasan-alasan itu, Hitler menganggap Elizabeth sebagai perempuan yang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi rakyat dan kebijakan Inggris dengan raja yang dianggap berada dalam genggamannya dan popularitas pribadinya yang besar. Hitler tidak salah dalam satu sisi karena Elizabeth memang menjadi tiang panjang moral Inggris. Ia juga memiliki opini antifasisme yang kuat yang tidak segan untuk diutarakan. Namun untuk menganggap bahwa sang permaisuri memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan Raja George VI tampaknya terlalu mengada-ada. Hubungan publik dan pribadi dari pasangan Raja George VI dan permaisurinya memiliki dua sisi. Di depan publik, Elizabeth memang terlihat lebih kuat, lebih bersuara, lebih ekspresif, dan lebih beropini. Namun kesan ini dipengaruhi oleh kendala psikologis yang dimiliki oleh Raja George VI. Di depan orang-orang terdekat, George tidak menunjukkan gangguan panik. Hal itu akan berbeda jika dia berhadapan dengan publik, gangguan paniknya tiba-tiba akan segera muncul ketika dia berhadapan dengan publik. Sehingga kehadiran Elizabeth di sisinya bisa menciptakan ketenangan bagi dirinya. Karena didikan keras dari ayahnya, yaitu Raja George V dan ibunya permaisuri Mary of Tick, putra putri kerajaan pada generasi George VI menumbuhkan berbagai kejala gangguan psikis atau sosial. Kakak George VI, yaitu Raja Edward VIII yang turun tata atas keinginan diri sendiri, memiliki kecenderungan terobsesi pada perempuan yang sudah menikah dan yang lebih dominan. Saudara-saudaranya yang lain juga memiliki kecenderungan psikologis yang tidak umum. Di tengah keadaan seperti ini, Elizabeth memberikan dukungan psikologis yang baik bagi suaminya, yaitu Raja George VI, yaitu dengan memberikan keluarga yang hangat. Hubungan Elizabeth dengan kedua putrinya, yaitu putri Elizabeth dan putri Margaret, berlangsung seperti teman, sebuah ketidak laziman dalam standar periode masa itu. Daya tarik dan kekuatan permaisuri Elizabeth baik dalam perang maupun sesudahnya, terletak pada tindakan-tindakannya yang terlihat sepilih. Namun secara tidak langsung, memposisikan keluarga kerajaan sebagai bagian yang tidak tergantikan di Inggris Raya. Ia adalah anggota keluarga kerajaan dengan masa kerja paling lama. Sepanjang hidupnya yang mencapai satu abad, Ibu Suri Elizabeth Bowis Leon berperan sebagai ikon busana, penyemangat moral di tengah perang, dan figur kunci keluarga kerajaan Inggris. Kebenciannya pada fasisme, yang ia pandang sebagai salah satu penyebab beban pikiran yang bermuara pada kematian dini suaminya, Raja George VI. Hal ini diungkapkan lewat pantun dan frasa penutup pada surat-suratnya. Pada tanggal 31 Januari tahun 1952, meskipun telah mendapat masukan dari beberapa orang dekatnya, Raja George pergi ke Bandar Udara London. Dia ingin melihat putrinya Elizabeth dan suaminya Pangeran Philip berangkat untuk perjalanan dinas mereka ke Australia yang akan melewati Kenya. Pagi hari pada tanggal 6 Februari, Raja George VI meninggal di tempat tidurnya di Sandringham House yang terletak di Norfolk. Ia meninggal karena trombosis koroner atau pembekuan darah. Raja George VI meninggal pada usia 56 tahun. Ketika mendengar kematian ayahnya, Elizabeth, Duchess of Edinburgh, yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Kenya bersama suaminya, yaitu Pangeran Philip, Duke of Edinburgh, langsung kembali pulang ke Inggris dari Kenya sebagai Ratu Elizabeth II. Pada tanggal 8 Desember tahun 1952, menjadi hari bersejarah bagi Elizabeth Alessandra Mary. Setelah kematian ayahnya, ia dinobatkan sebagai pucuk utama pimpinan kerajaan Inggris dan menjadi Ratu Elizabeth II pada usia 25 tahun dan secara resmi dinobatkan pada usia 27 tahun. Kenaikan putrinya menjadi Ratu menyebabkan naik pangkat juga bagi Permesuri Elizabeth menjadi Ibu Suri Elizabeth. Setelah kematian suaminya, Permesuri Elizabeth lebih dikenal dengan julukan Yang Mulia Ratu Elizabeth, Sang Ibu Suri. Ibu Suri Elizabeth sempat pensiun ke Skotlandia. Namun setelah berbincang dengan Perdana Menteri Winston Churchill, dia memutuskan untuk kembali bertugas. Ibu Suri Elizabeth melakukan banyak kunjungan ke negaraan, termasuk ke Iran, Perancis, dan begitu banyak negara di Eropa. Pada bulan Desember tahun 2001, di usia 101 tahun, ia terjatuh sehingga meretakkan tulang pinggulnya. Namun demikian, ia memutuskan untuk tetap berdiri saat lagu nasional dilantunkan pada peringatan kematian suaminya yang kelima puluh tahun pada tanggal 6 Februari tahun 2002. Tiga hari kemudian, putri bungsunya, yaitu putri Margaret, Kontes Senodon, meninggal dunia. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 2002, Ibu Suri Elizabeth kembali terjatuh di rumah Sandringham di Norfolk dan mematahkan tangannya. Meskipun demikian, ia tetap bersih teguh untuk menghadiri acara pemakaman putrinya pada hari Jumat di Windsor dengan menggunakan holikopter, agar fotonya di kursi roda tidak dapat diambil oleh siapapun. Pada tanggal 30 Maret tahun 2002, Ibu Suri Elizabeth meninggal dalam tidurnya. Pada usia 101 tahun di Royal Lutz di Windsor, Grid Park. Dengan ditemani putrinya yang masih hidup, yaitu Ratu Elizabeth II di sisi tempat tidurnya. Dia telah menderita sakit selama 4 bulan sebelum kematiannya. Ibu Suri Elizabeth dikuburkan di Kapel St. George, Castel Windsor. Saat kematiannya, Ibu Suri Elizabeth adalah pemilik usia terpanjang dalam sejarah kerajaan Inggris. Sebelum rekornya terpecahkan oleh iparnya, Putri Elizabeth dari Clochester yang wafat pada tahun 2004 dalam usia 102 tahun, 309 hari. Itu tadi kisah tentang Queen Mother Elizabeth Bowies Leon. Seorang permesuri dari Inggris, sekaligus ibu dari Ratu Elizabeth II yang merupakan figur kunci keluarga kerajaan Inggris sebagai penyemangat moral di tengah perang. Saya berharap, semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Ambil yang baik dan buang yang tidak baik. Dan jika ada yang masih kurang, dalam materi penyajian saya tentang kisah toko sejarah hari ini, silakan teman-teman tulis dan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Selamat menikmati. selamat menikmati.